Intro Hai semua, apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan Di video kali ini saya akan mereview Oppo Reno 5F Pertama dari sisi desain yang keren banget Dan secara konsep masih sama aja Ramping kurus dan tinggi Bobatnya hanya 172 gram Dengan tebal 7,8 mm Dan bahan material masih menggunakan polikarbonet Terus untuk desain modul kameranya jadi lebih minimalis Dan untuk finishingnya terlihat lebih elegan Yang saya suka kalau dipegang terasa nyaman sekali Dan tidak licin kalau nggak dipakein case Lanjut ke bagian samping Ada tombol volume up and down yang formatnya terpisah Dan SIM tray bisa dual nano SIM card dan satu slot micro SD card Di bagian atas ada mikrofon Di bagian kanan ada power button Dan di bagian bawah sendiri ada speaker, port type C, mikrofon dan jack audio 3,5 mm Oppo Reno 5F ini sudah pakai layar berukuran 6,43 inch Dengan panel AMOLED Resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel Rasio 20 x 9 Sudah Corning Gorilla Glass 3 Plus Kualitas layarnya udah bagus banget Bakal manjain mata kita Warnanya yang lebih tajam dan warna hitamnya yang lebih pekat Pastinya enak kalau buat nonton Dan refresh rate 60Hz dengan to sampling 180Hz Dan kita lanjut ke speksifikasi Oppo Reno 5F Menggunakan chipset Mediatek Helio P9 5 CPU Octa-Core GPU PowerVR GM9446 RAM 8GB dan internal 128GB Resolusi kamera utama 48MP Ultra Wide Angle 8MP 2MP makro dan 2MP mono Dan ini dia hasil foto Oppo Reno 5F Hasil fotonya oke lah Dynamic Range nya luas Detailnya cukup Warnanya juga tajam Untuk Ultra Wide Angle nya juga bagus Untuk video sendiri Oppo Reno 5F ini sudah support 4K 30fps Dan kamera selfie 32MP Ini dia hasil video Oppo Reno 5F Nah sekarang saya akan bahas soal fitur kamera yang menarik Di Oppo Reno 5F ini Pertama ada dual view video Jadi ini kita bisa rekam di kamera depan dan belakang secara bersamaan Terus ada dynamic bokeh Ada night portrait AI color portrait Dan ini gak di foto aja Di video juga bisa Menurut saya sih Ini fitur yang menarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kualitas speaker nya oke lah Walaupun belum stereo speaker Kapasitas baterai 4310 mAh Yang sudah menggunakan 30W VOOC Flash Charging Bisa penuh dalam waktu 60 menit Fingerprint sensor yang sudah in display Responnya sangat akurat dan cepat Fitur ini bakal disenengin para gamers Yaitu game focus mode Yang bisa ngeblok notifikasi yang mengganggu kita waktu lagi bermain game Dan ada bullet screen message yang bisa nampilin isi chat Bermain PUBG Mobile di grafik smooth height terasa lancar-lancar aja Tidak ada halangan masalah sama sekali Untuk Genshin Impact sendiri Jangan terlalu dipaksain Hanya bisa di grafik medium saja Kalau enggak HP ini bakal keteteran Overall oke lah Enggak puas-puas sekali Tapi ini sudah cukup menurut saya Oke sampai disini saja Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Dan selalu mematuhi protokol kesehatan